Pertama, mari kita lihat zaman Eksodus, Musa. Eksodusnya adalah keluaran, Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, sementara Israel pergi ke Mesir, karena terjadi kelaparan, lalu Yusuf pergi ke Mesir, akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri di sana, maka Yaakub dengan seluruh anaknya itu pindah ke Mesir, lalu tinggal di sana. Sampai akhirnya Yaakub mati di sana. Baru nanti mereka pulang, itu baru bawa tulang-tulangnya Yaakub. Jadi itu seperti orang Sabo bilang, raketu, betul ya? Atau roketu, ya. Itu membawa kembali tulangnya. Nah, jadi sejarah panjang Israel pasca kematian Yaakub itu ada di Mesir. Mereka diperbudak sangat lama, ratusan tahun di sana. Sementara itu, bangsa Edom keturunan Esau, mereka menduduki tanah yang diberikan Tuhan pada mereka. Nah, saudara, lihat kejadian 36 ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Ulangan 2 ayat 5. Kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Kalau saudara lihat peta Israel ini, pada zaman dulu, saudara akan lihat yang kuning itu, itu adalah wilayah Edom. Cukup luas. Dan menariknya, saudara, kalau saudara ingat ayat yang kita baca tadi dalam kata-kata Ishak terakhir. Aku akan memberikan kamu tanah tapi jauh dari tanah-tanah yang subur. Dan kalau kita melihat memang di pegunungan Seir, itu adalah wilayah yang boleh dikatakan sama sekali tidak subur. Itu hanyalah padang gurun yang berbatu-batu, gunung batu yang gersang. Itu diberikan kepada keturunan Esau. Saudara lihat ini salah satu penampakan gunung-gunung di pegunungan Seir. Sangat gersang. Kalau saudara lihat foto saya ini, ini saya ada di wilayah pegunungan Seir. Wilayahnya orang Edom. Seir ini terletak di sebelah tenggaranya Kanaan atau Palestina sekarang. Dan juga bagian dari negara Jordania. Dan termasuk juga wilayah barat laut dari Saudi Arabia yang sekarang. Dan pada saat sekarang ini, kerajaan Edom itu tempatnya di negara Jordania sekarang. Bukan di Israel, di Jordania. Nah saudara-saudara, jadi sementara Israel keturunan Yaakub diperbudak di Mesir, Edom menempati wilayahnya itu. Dan kita tahu bahwa Musa akhirnya memimpin Israel keluar dari Mesir. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan pada waktu mereka mau menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itulah, mereka harus berhadapan dengan begitu banyak kesulitan dan tantangan di tengah-tengah pengembaraan di padang gurun. Dan pada satu ketika, Israel harus melalui wilayah Edom. Musa kirim kabar kepada orang Edom. Izin lewat. Bilangan 20. Kemudian Musa mengirimkan utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, Beginilah perkataan saudaramu Israel. Jadi mereka masih anggap saudara ya. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Bahwa nenekmu yang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenekmu yang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan dia mendengar suara kami. Mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades. Sebuah kota di tepi perbatasanmu. Lihat permintaan Musa. Ijinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja yang akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai kami melalui batas daeramu. Bagaimana respon Edom? Lalu berkatalah orang Israel, ayat 18. Tetapi orang Edom berkata pada mereka. Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Israel anggap dia saudara dan minta izin. Tapi dia bilang, nanti kami hadapi kau dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel padanya. Kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu. Maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya. Dan dengan tembalannya yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya. Maka orang Israel menyimpang dan meninggalkannya. Ini titik awal. Setelah kematian Esau dan Yaakub. Ini titik awal. Berdasarkan petunjuk Tuhan. Orang Israel lalu melalui jalur yang lebih panjang. Jadi mestinya lebih pendek kalau lewat orang Edom. Wilayahnya. Jalan rayanya. Tapi karena tidak diizinkan. Atas petunjuk Tuhan. Israel memutar dan melalui gurun Edom. Yang walaupun tidak melalui perkotaan. Tapi lewat gurun Edom. Mereka jalan memutar. Ulangan dua. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu. Bandi Esau. Yang diam di Seir. Mereka akan takut padamu. Tapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan padamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan harus kamu beli dari mereka dengan uang. Supaya kamu dapat makan. Juga air harus kamu beli dengan mereka dengan uang. Supaya kamu dapat minum. Jadi memang akhirnya jauh. Wilayah yang tidak terlalu diperhatikan oleh Edom. Karena wilayah luar di Padanggurun. Dan sejak saat itu. Edom dan Israel. Itu menjadi tidak baik. Dalam hubungan mereka. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya. Setelah Israel menduduki ganaan. Edom menjadi salah satu musuh mereka. Bersama dengan musuh-musuh lain. Moab, Amon, Filistin. Yang semuanya di wilayah Jordania sekarang. Nah Edom. Kata Edom itu di dalam Alkitab. Muncul sampai 130 kali. Di dalam Alkitab. Itu menunjukkan bahwa Edom memainkan peranan yang penting. Di dalam hubungan dengan Israel. Nah. Sementara Edom mulai membenci dan menolak saudaranya. Israel tidak boleh lewat. Tapi. Waktu Israel masuk tanah. Mau masuk tanah kenaan. Tuhan sudah kasih perintah kepada Israel. Ulangan 23.7. Jangan engkau menganggap keji orang Edom. Sebab dia saudaramu. Jangan. King James mengatakan. Engkau tidak boleh membenci orang Edom. Sebab dia saudaramu. Jadi pada zaman eksodus. Edom mulai duluan. Tapi Israel dikasih nasihat. Jangan benci mereka. Mereka saudara. Sebuah informasi bagi saudara-saudara yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Plus atau ISBC membuka kelas khusus yakni pengenalan perjanjian lama. Dalam kelas ini Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam perjanjian lama. Mulai dari kitab kejadian hingga malayaki dengan pengajar pendeta Esra Soru. Kelas ini akan dilaksanakan secara online via Zoom setiap hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia bagian Timur. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi saudara Hanson di nomor WA 0853 3385 1512.